Intro Pemirsa sebuah truk yang melintas jalan Jambi Bungo, Desa Manggis, Kecamatan Batin 3, Kabupaten Bungo mengalami kecelakaan tunggal. Kecelakaan tersebut terjadi karena sopir yang mengemudi mobil truk hilang kendali sehingga tergelincir dan terbalik. Intro Selamat malam Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? BTV News kembali hadir menyapa Anda pada malam hari ini dengan menghadirkan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif serta berbagai peristiwa yang terjadi di dalam Provinsi Jambi. Bersama saya Lara Jingga dalam BTV News selengkapnya. Intro Berita pertama pemirsa sebuah truk yang melintas jalan Jambi Bungo, Desa Manggis, Kecamatan Batin 3, Kabupaten Bungo mengalami kecelakaan tunggal. Kecelakaan tersebut terjadi karena sopir yang mengemudi mobil truk hilang kendali sehingga tergelincir dan terbalik. Pada selasa pagi 23 Mei 2023 sekitar pukul 7 lebih 15 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan tunggal. Kecelakaan tersebut terjadi di Jalalitas Jambi Bungo, Desa Manggis, Kecamatan Batin 3, Kabupaten Bungo, Jambi. Diketahui bahwa kecelakaan tunggal tersebut adalah kedaraan Mitsubishi Cold Diesel dengan nomor registrasi BG8045HC dengan berpuatan hewan ternak ayam. Kapolres Bungo melalui kasat lantas Muara Bungo, Ibtu Stefan Thomas Lumowo mengatakan, Kedaraan truk yang dikemudikan oleh saudara Yoki dan penumpang Ade melaju dari arah Bungo menuju arah Jambi. Sesampainya di TKP tidak dapat mengendalikan kendaraannya sehingga terjatuh ke kanan dan keluar dari badan jalan. Sehingga pada mobil tersebut mengalami kerusakan pada bagian depan dan samping kiri kendaraan. Supir Yoki dan penumpang Ade dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Jadi hari ini depannya pada waktu 7.30, ada kejadian laka lantas, namun laka lantas ini hanya sifat laka lantas tinggal, di mana kendaraan truk yang mengatakan barang berupa hewan ternak. Sehingga pada saat ia melaju dari arah Simpan Jambi menuju ke arah Tebo, itu mengalami koleng. Jadi kami ingin untuk kendaraan truk yang dikemudikan barang agar lebih berhati-hati lagi, terutama dalam membawa kendaraan yang memuat kendaraan yang cukup berat, sehingga bahkan hal ini bisa mengagul juga aktivitas di jalan, terlebih pengguna jalan. Stefan juga menghimbau kepada seluruh pengemudi untuk selalu berhati-hati saat mengendarai kendaraan, agar tidak terjadi berulang kembali kejadian seperti ini. Kontributor BTV Lidia melaporkan dari Kabupaten Bungu